Nah ini adalah rumah yang baru dicat ya dan ini adalah hasilnya silahkan tonton terus videonya sampai tuntas nah ini adalah cat apitek ya ini cat tembok apitek sangat bagus sekali ya apabila cara mencampurnya juga harus betul ya atau harus benar dan untuk kali ini akan memberikan tutorial yaitu cara mencampur cat apitek yang benar ya agar mendapatkan hasil yang memuaskan atau hasil yang benar-benar bagus ya kita buka dulu catnya ya Nah catnya dibuka dulu ini tetap tutupnya ya dan untuk membukanya cukup dengan obeng ya obeng yang gepeng atau obeng yang min ya Nah kita buka dulu Nah apabila sudah dibuka nah ini sebentar lagi nah ini sudah ya dan siapkan air untuk mencampurnya dan dan sebelum dicampur air itu cat apitek ini harus diaduk-aduk dulu sampai benar-benar warnanya merata ya Hai jadi jangan dulu dicampur air ya dikucok-kucok dulu atau diaduk-aduk dulu sampai benar-benar merata rupanya di dalam cat ini ada hadiah ya ini coba lihat dulu hadiahnya apa ini hadiahnya mungkin teman-teman penasaran ya apa ada hadiahnya di dalam cat apitek ini ya kita cuci dulu eh apa hadiahnya mungkin teman-teman penasaran wais lumayan ya kita taruh aja dulu kita lanjut ke pembahasan untuk mengaduk-aduk cat tembok apitek nah ini adalah caranya apabila sudah eh bercampur benar-benar ya yaitu warnanya lalu siapkan air ya Nah ini tambahkan dulu air satu gelas dulu nah jangan langsung dulu banyak ya campur satu gelas dulu lalu diaduk-aduk sampai benar-benar eh merata ya sampai benar-benar airnya tidak ada mengatau mengambang di atas cat ya Nah seperti ini aduk-aduk sampai benar-benar merata ya sampai benar-benar Hai dan perlu teman-teman ketahui ya saya bikin video ini bukan untuk promosi merek cat ya ini saya hanya memberikan tutorial yaitu cara mencampuran cat apitek yang bagus ya agar mendapatkan hasil yang benar-benar memuaskan dan caranya silakan disimak terus videonya sampai tuntas agar teman-teman mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal bagus dan ini adalah saya lakukan untuk mengecat atau mencampur cat apitek ya Nah diaduk-aduk sampai benar-benar merata ya Nah ini baru satu gelas ya batu satu gelas yang dicampur dengan air ya ditambah dengan air kalau untuk kapitek itu tidak usah ditambah lagi eh seperti bahan perekat apa namanya eh lem kayu ya karena ini sudah bagus daya rekatnya ya jadi tidak usah ditambah lagi dengan lem kayu nah ini tambah lagi satu gelas air ya akhirnya kita pindahkan dulu ya karena ini terlalu udah penuh ya Nah diaduk-aduk dulu benar-benar ini baru dua ya dua gelas ya diaduk-aduk jadi untuk mengaduknya itu jangan sampai langsung dua gelas ya tapi satu gelas saja dulu biar benar-benar merata dulu ya warnanya ya bahkan lebih mudah ya untuk mengaduk-aduknya ya Nah seperti ini sebaiknya dipindahkan dulu ya ke tempat ke wadah yang lebih besar ya agar mengaduknya lebih mudahnya rupanya ini ke embernya kotor nih kita ambil lagi yang lebih apa namanya lebih bagus lebih bersih nah ini udah bersih nih embernya lalu kita pindahkan dulu ke air wadah yang lebih besar ya ember dipanya lebih mudah untuk mengaduknya mengaduk catnya kita lebih mudah di ember ya kita habiskan dulu sampai benar-benar habis ya biarkan ada sisa sedikit nanti aja nah ini adalah cara mengucapnya begini ya jadi agak lebih mudah ya untuk mengucap-ngucapnya atau mengaduk-aduknya gitu ya Nah seperti ini nah ini caranya ya teman-teman cukup dua gelas saja ya kalau untuk menimpa kita cat warna lain ini lebih baik 12 gelas cukup ya dan ini saya mengecatnya cuma satu kali ya dan hasilnya juga cukup bagus walaupun satu kali ngecat dan kita praktekkan nah ini untuk mengecat tembok dinding ya nah ini seperti ini ya cara-cara untuk mengecatnya ini dengan kuas ya mau dengan roll juga boleh ya kalau saya ini dengan kuas karena untuk mengecat dindingnya sedikit ya karena banyak keramik-keramik dan ini adalah saya menimpa cat ya hampir mirip ya pada bedanya warnanya ya kalau yang cat yang lama itu agak Hai apa namanya agak muda ya dan juga mereknya pun beda nih kalau yang dulu sama yang sekarang kalau yang sekarang itu mereknya apitek ya dan ini eh cukup satu kali juga ini udah bagus nih untuk mengecatnya apalagi dua kali ya dua kali untuk mencet apabila yang keduanya itu teman-teman boleh mencampur airnya ditambah lagi satu gelas ya atau dua gelas juga boleh tapi untuk mengecat ulang ya mengecat yang keduanya kalau untuk tahap pertama lebih baik dua gelas ya cukup dua gelas saja untuk mengecat dinding dengan merek apitek dan ini adalah hasilnya terung rumah atau dinding yang sudah dicat dengan cat apitek ya ini kelihatannya ada rumah ini di atas kolam ya ini sangat mungil ya bagus ya Nah ini adalah cat-cat yang cat apitek ya dan dinding-dindingnya di tempeling keramik dan juga banyak bunga-bunga nih dan kebetulan bunga akretnya belum ada bunganya ya belum berkembang tuh bunganya nah inilah silakan teman-teman untuk mempraktekannya ya cara untuk mencampur cat apitek agar mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dan bagus ini saya cuma satu kali yang mengecatnya ya satu kali ulasnya ya satu boleh ditimpa kembali dan apabila mau ditimpa kembali bisa ditambahkan air satu sampai dua gelas jadi semuanya bisa tiga sampai empat gelas ya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati